musik musik Alhamdulillah akhirnya sampai juga di rumahnya ADD dan hari ini rencananya kita akan menengok ini sebetulnya kontennya konten dadakan karena tadi saya itu di WA sama ADD juga buat meriksa salah satu ular yang memang diberikan oleh warga karena memang ADD nya lagi sakit saya ditugaskan untuk mengecek kondisi ular nya sekaligus aja sebetulnya ini saya mau ngelongok ngelongok ADD karena memang lagi sakit coba kita langsung coba kita langsung coba 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 bo coba coba jadi disini berarti sering ya sering sering anu yuk anu nganteran ke dia jadi kesini tuh sering banget warga ngasih hewan menyerahkan hewan karena memang disini tuh sudah biasa hasil-hasil rescue hewan itu dikumpulkanmu disini lanjut Assalamualaikum udah kalinya ke istirahat sekarang kita beresin tugas dulu aja oke sekarang kita langsung cek aja walaupun baru datang kita cek langsung berarti ini langsung fresh dari alam kalau dari alam langsung biasanya karakternya kan lebih bingas lebih liar nah ini alasannya kenapa eh apa namanya orang suka ngasih ular ke sini karena memang disini tuh selain kita lihat dulu kondisinya terus ularnya seperti apa nanti ular ini akan dirilis kembali di alamnya di alam aslinya jadi kalau ularnya atau hewan-hewan yang datang ke sini biasanya dirilis lagi sama adik-hewan oh iya mah hitung retikulatus nih gunang nanti di nanawan ceknya cek ya? ya nanti di dina hanapan kai oh kereka ada sepanjangnya kurang lebih ada 3 meter kurang lah sepanjangnya kurang lebih ada 3 meter kurang lah dan sebetulnya kalau misalnya di alam kular sebesar ini pun tidak bisa di handle sendiri coy harus minimal berdua lah karena kular sebesar ini pun ketika memang sudah melilih anggota tubuh ini nggak bisa coy nggak bisa di handle sendiri apalagi kalau misalnya sudah melilit di bagian-bagian spital kayak leher terus anggota tubuh yang lain nggak bisa di handle sendiri jadi lebih baik kalau misalnya di alam menemukan ular seperti ini jangan di mainin-mainin lah karena ini memerlukan beberapa orang untuk meng-handle nya coy terlihat dari karakternya yang gel hehehe 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 nah ay kasih dicukur air nih hehehe 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 dia memiliki gigi agulipa atau gigi yang memang seperti gergaji ketika dia menggigit apalagi dengan ukuran sebesar ini bisa sampai membuat kulit kita menjadi robek makanya harus hati-hati juga walaupun luar ini nggak berdisa dia memiliki dua keunggulan selain menggigit juga dia melilit hehehe 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 kan sekarang masuk banyak ya ular yang suka masuk ke pemukuman warga ya hehehe sebetulnya banyak unsur bisa habitatnya terganggu atau sudah hilang bisa juga memang dia nyari makan jadi ketika ular masuk ke pemukuman atau ke rumah warga itu bisa ada beberapa faktor jadi jangan menyalahkan ular coy hehehe 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 nah ini sekaligus aja nih bukti ya kalau misalnya penggigitan ular ini nggak bisa diremehkan ketika dia menggigit dia akan membuat kulit kita menjadi robek bahkan bisa beberapa jahitan ini sebetulnya tergantung besar kecilnya si kepala ular ini hehehe hehehe lihat disini ada bekas gigitannya ini bener-bener robek coy tuh ini kan eee media inilah kepel busa gitu ya ini bisa robek seperti ini bayangin kalau pernah kulit hehehe 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 kita harus diamankan dulu kita karantina dulu setelah itu nanti kita eee bawa atau pindahkan ke tempat yang lebih aman kita rilis lagi di alam aslinya dan saya rasa untuk eee penjelasan dari si ular ini sudah cukup lah karena memang ular ini tuh sering banget kita bahas juga ada-ada juga sering bahas bahwa ular ini adalah salah satu ular yang paling banyak ditemukan di Pulau Jawa lah walaupun ular ini tidak berbisa tadi saya katakan kita harus berhati-hati terhadap lilitannya dan pesan saya sekali-kali jangan ketika di alam menemukan luar seperti ini di handle sendiri karena eee lilitannya ini tidak bisa kita handle sendirian kekuatan ini bener-bener sangat-sangat kuat lah oke dan kita doakan juga buat ada deh semoga cepat sembuh dari penyakitnya semoga cepat bisa beraktifitas kembali jadi kita nanti bisa monten bareng lagi oke mungkin untuk video kali ini itu saja selanjutnya saya akan menemui ADD ini akan saya amankan dulu video kali ini dicumpukan sekian dulu terima kasih ini bukti kalau memang gak bisa di handle sendiri coy lihat tuh kita masukin hah bisa iya kita merahkan lagi ya tuh mau balik mau balik kurang lepaskan di alam nadinya jadi ular ini diserahkan kepada sahira untuk dilepas lagi di alam nadinya ya jadi jadi terserahkan di alam kamu lihat cacat alam bisa cacat alam bisa oke kuat Ini kita terima kasih. Karena kita bisa mendapatkan, yang kita bisa mengambilkan warga. Kita harus mengambilkan warga. Yang tadi saya bilang, kalau mengambil ular tidak bisa sendiri, seperti ini buktinya. Bantuan itu saja ya, Tad? Itu bisa, yuk. Bantuan itu saja, Tad? Bantuan itu saja, Tad? Tadu, Tadu. Ini Tadu. Nama-nama orang. Ini Mawar. Nama-nama orang itulah, Sanca Rawing. Ini Mawar. Benar-benar Pak Gedor. Benar Pak Gendar? Benar Pak Gendaran. Jadi, jadi-jadi-jadi. Benar Pak Gedor. Benar Pak Gendaran. siap, siap, siap oke 1,2,3, CUS! nah betunya yuk udah di bawah kalau aman pun hehehe udah boleh boleh hehehehe oleh oleh tim bapak Haji hehehe awas tempat puluh siapa hehehe 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 di awang di sini oh jadi dapet oleh oleh dari ADD karena ADD baru pulang dari bro hehehe oh kenapa cinggla cager aja tuh kayaknya kurang di romok dulu lah cinggla cager ayah kemankan dulu nyok cucia minni minni minni